Terima kasih. Selamat siang, Profesor, Guru Besar, dan teman sejawat sekalian. Selamat datang di simposium ke-6 Jakarta Diabetes Meeting ke-30 tahun 2021. Ada dua topik yang akan kita bicarakan hari ini, dan judul umumnya adalah Neuropathy in Diabetes, Between Challenges and Ops. Dua topik itu diawali oleh topik pertama yang akan berjudul Pathophysiology and Magnitude of Diabetes Neuropathy akan disampaikan oleh Profesor Dr. Dr. Imam Subekti, spesialis nyakit dalam konsultan endokrin metabolik dan diabetes. Untuk Prof. Imam, silakan memulai kuliahnya. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya sampaikan terima kasih kepada Panidia GDM yang telah memberi kesempatan untuk saya menyampaikan topik terkait dengan Neuropathy ini. Terima kasih, Dr. Roy. Saya share screen, ya. Sudah terlihat, Prof. Sudah ya? Terima kasih, Dr. Roy. Baik, selamat sekalian, topik yang akan saya bawakan adalah Pathophysiology dan kesalahan masalah pada Neuropathy Diabetes. Selamat sekalian, ini adalah gambaran betapa Neuropathy Diabetes itu menjadi masalah. Pertama adalah bahwa kita tahu Neuropathy Diabetes merupakan komplikasi yang umum terjadi pada diabetes. Dan menjadi penyebab yang utama untuk amputasi kaki Ya, pada kasus kaki diabetes. Lebih dari 50% Neuropathy Peripheral Diabetes itu asimptomatik atau tidak bergejala. Sehingga apabila ini tidak dikenali dan kita tidak melakukan prevensi untuk perawatan kaki diabetes, maka kita menghadapkan pasien pada risiko untuk kejadian luka kaki pada daerah-daerah yang memang insensitif atau tidak sensitif. Selamat sekalian, kita akan mundur sedikit. Jadi, kalau kita lihat masalah komplikasi diabetes yang tadi di awal pendahuluan saya sampaikan, Neuropathy Diabetes, masih dihadapi oleh sekitar 70% pasien diabetes di Indonesia. Artinya apa kalau 70% masih berhadapan dengan komplikasi? Karena E1C yang dicapai itu masih lebih dari 7% rata-ratanya. Sehingga 70% tersebut berhadapan dengan risiko komplikasi. Nah, apa itu komplikasi? Ini adalah slide yang sudah sering kita lihat, tetapi tetap relevan dengan topik kita hari ini. Pertama adalah mikroangiopati yang terdiri dari retinopati, neforopati, dan neuropati sendiri. Dan yang kedua adalah makroangiopati yang terdiri dari stroke, kemudian kardiofaskular disease, dan peripheral artery disease atau penyakit artery perifer. Nah, bagaimana dengan diabetic neuropati itu sendiri? Sejauh sekalian, ini ada suatu studi mempelajari prevalensi komplikasi mikroangiopati pada pasien diabetes tipe 2 baru. Kita bisa lihat di slide ini bahwa 52% neuropati sudah terjadi pada pasien diabetes tipe 2 baru. Jadi ini boleh dikatakan tinggi, karena kalau dibanding dengan komplikasi mikroangiopati lainnya, ini neforopati 10, retinopati 6%. Jadi, sangat tinggi. Dan masalahnya adalah, pasien yang datang ke kita sehari-hari, yang dikeluhkan atau yang dengan simptom itu sedikit sekali. Padahal, sebenarnya yang mengalami neuropati diabetes itu cukup besar, cukup banyak. Sehingga kita berhadapan dengan fenomena gunung es. Karena yang muncul sedikit, sementara sebenarnya yang di bawahnya adalah banyak sekali. Dan kalau kita lihat, pada studi prevalensi diabetes poli neuropati, kita bisa lihat, kita bisa bandingkan, kalau yang dengan simptomatik poli neuropati only, hanya gejala itu sekitar 15 dan 13 persen. Sementara kalau keseluruhan itu sampai 54 dan 45 persen. Pada tipe 2, tipe 1, 54 persen. Nah, coba kalau kita lihat sekarang studi di rumah sakit. Jadi, pada tahun 2001, sejawat kita, Dr. Yusron, melakukan studi elektromiografi pada pasien diabetes, 96 pasien, yang tanpa disertai keluhan neuropati diabetes. Nah, apa hasilnya? Pada EMG tersebut, ternyata terdapat penurunan kecepatan hantar saraf. Penurunan kecepatan hantar saraf pada saraf Suralis, itu bahkan lebih dari 80 persen. Jadi, cukup atau sangat tinggi kejadian penurunan kecepatan hantar saraf. Saraf lainnya yang diteliti, yaitu saraf didialis, saraf peronial, juga ditemukan sebagian 30 sekian persen mengalami penurunan kecepatan hantar saraf, sementara peronial nerve sekitar 19, ada yang 28, ada yang 23. Artinya apa? Ini membuktikan bahwa pasien yang datang tanpa keluhan tidak berarti tidak ada neuropati diabetes. Itu mesej yang ingin disampaikan. Dan ini juga terbukti studi yang dilakukan oleh Malik, R.A. dan kawan-kawan untuk pasien diabetes di negara-negara Asia Tenggara. Nerve conduction velocity itu ditemukan 58 persen pada populasi Indonesia. Sementara kalau kita lakukan pemeriksaan neurologik, pemeriksaan fisik neurologik, itu kurang lebih 34 persen. Jadi hampir setengahnya itu neuropati diabetes. Sekali lagi dibuktikan bahwa dengan nerve conduction velocity, dengan elektromiografi, ditemukan lebih banyak diabetik neuropati. Sehat sekalian, bagaimana kalau diabetik neuropati ini kemudian disandingkan bersama dengan peripheral artery disease? Tentu ini dua kondisi yang saling memberatkan. Dan kalau kita lihat studi di rumah sakit Zepto oleh Sarigan dan kawan-kawan, ditemukan bahwa komplikasi mikro di antara komplikasi mikro tersebut, 38 persen itu neuropati. Neuropati diabetes. Sementara pada kelompok yang makro angkiopati ada sekitar 19 persen yang mengalami peripheral artery disease. Nah, kita bisa bayangkan kalau neuropati dan PAD ini dijadikan satu, maka studi yang dilakukan oleh Suwondo dan kawan-kawan melaporkan bahwa diabetik komplikasi kaki diabetes, ini kita bisa lihat di sini, 10 persen di antaranya mengalami amputasi. Inilah besaran masalah yang kita hadapi pada pasien diabetes yang mengalami neuropati diabetes disertai dengan peripheral artery disease atau penyakit artery peripheral. Nah, ini ada suatu study, urodial study, ini melihat outcomes ya, individu dengan diabetic foot ulcer. Kita lihat di sini hasilnya adalah bahwa 5 persen 5 persen pasien 5 persen pasien diabetic foot ulcer itu harus menjalani amputasi mayor dalam satu tahun. Kemudian kejadian amputasi itu 10 sampai 20 kali lebih besar pada pasien diabetes dibanding yang non-diabetic. Dan yang ketiga, angka mortalitas 5 tahun, ya, angka mortalitas 5 tahun sesudah mengalami diabetic foot ulcer itu 48 persen. Ini jumlah yang tidak sedikit. Saya kira ini masalah yang cukup signifikan. Selamat sekalian, nah, kelanjutan dari studi Malik tadi juga membuktikan masalah yang kurang lebih sama. Bahwa pasien dengan diabetic foot ulcer dengan amputasi, maka angka kematian dalam 5 tahun 5 years mortality-nya adalah 73 persen. Jadi, sekali lagi ini masalah-masalah besar. Nah, sejauh-masalah sekalian, kalau tadi saya menampilkan masalah yang dihadapi pada pasien neuropati diabetes disertai dengan penyakit arteri perifer dan komplikasinya risiko kematian 5 tahunnya, maka berikut ini saya ingin menyampaikan bagaimana neuropati diabetes itu terjadi. Neuropati diabetes merupakan gambaran komplikasi mikroangkiopati yang kejadiannya diawali dengan hiperglykemia yang persisten. Kita lihat di sini hiperglykemia persisten. Kemudian adanya hiperglykemia yang persisten ini kemudian menimbulkan berbagai rantai. Kita bisa lihat ada 4 rantai yang terjadi. Rantai pertama atau jalur pertama adalah aktifasi atau poliol pathway kemudian yang kedua peningkatan hexosamine pathway yang ketiga aktifasi dari protein kinase C protein kinase C dan yang keempat adalah peningkatan produksi advance glycosylation and products. Jadi 4 rantai ini diawali dengan sekali lagi hiperglykemia. Nah bagaimana masing-masing rantai ini berperan pada komplikasi kronik diabetes yang berujung pada neuropati diabetes. Selamat sekalian jalur pertama adalah poliol pathway. Kita lihat di sini kalau terdapat peningkatan glukosa maka oleh aldose redukase akan diubah menjadi sorbitol. Jadi glukosa ini diubah menjadi sorbitol dan sorbitol ini akan diubah lagi menjadi oleh sorbitol di hidrogenase menjadi fructose. Nah adanya sorbitol dan fructose di intrasel menimbulkan edema intraseluler dan untuk perubahan glukosa ke sorbitol diperlukan NADBH. Kita tahu NADBH ini merupakan kofaktor untuk pembentukan antioksidan. Sehingga karena ini digunakan oleh aldose redukase maka NADBH menjadi kurang akibatnya glutation sebagai antioksidan menjadi kurang. Akibatnya lagi adalah bahwa terdapat reaksi oksidatif intrasel. Ini sesuatu yang tidak baik untuk sel saraf maupun sel pada pembuluh darah. Jawab sekalian, yang kedua itu hexosamin pathway. Glukosa masuk ke dalam sel saraf kemudian mengalami glikolisis menjadi fructose 6-phosphat dan oleh enzim GFAT glutamin fosfat 6-phosphat 6-phosphat transferase ini kemudian merubah fructose menjadi glukosamin 6-phosphat dan kemudian juga berubah menjadi uridin di fosfat n-astil glukosamin dan kemudian menstimulasi nukleus dan menyebabkan ekspresi PY1 dan TGF beta 1 ini menjadi meningkat dan ini merupakan situasi yang tidak baik untuk sel-sel antara lain glumerulus dan kardioemusik. Yang ketiga hiperglykemia ini akan meningkatkan sintesis di asil gliserol dan di asil gliserol sebagai kofaktor aktivitas PKC maka PKC akan tersimulasi dan stimulasi PKC ini menyebabkan ekspresi berbagai gen menjadi meningkat jadi misalnya enos menurun endotelin 1 meningkat dan lain-lain yang semuanya berujung pada gangguan pada vaskular. Selamat sekalian jalur yang terakhir yang keempat ini adalah jalur produksi precursor advance glycosylation end product jadi setelah masuk ke dalam sel kemudian glukosa terbentuk H precursor dan H precursor ini dapat berdifusi keluar sel dan akan memodifikasi protein yang ada dalam sirkulasi misalnya seperti albumin dan lain-lain nah protein yang sudah dimodifikasi oleh dimodifikasi oleh H precursor ini kemudian berinteraksi dengan H receptor yang akan menyebabkan ekspresi atau peningkatan sintesis gross factors faktor pertumbuhan dan sitokai dan ini juga tidak baik untuk dinding pembuluh darah sehingga keempat jalur ini kemudian menimbulkan masalah pada pembuluh darah yang mikrofaskular nah lalu bagaimana keempat jalur tadi menjadi satu untuk menyebabkan neuropati diabetes dalam patogenesis neuropati seperti telah disebutkan tadi bahwa semua itu berawal dari hiperglycemia persisten dari hiperglycemia persisten kemudian diubah di dalam sel saraf menjadi sorbitol dan peningkatan sorbitol menyebabkan terhambatnya masuknya myoinositol ke dalam sel saraf dan rendahnya myoinositol ini menstimulasi protein kinase C meningkat yang menekan fungsi natrium kalium ATPase sehingga dengan tertekannya fungsi natrium kalium ATPase ini menyebabkan gangguan konduksi gangguan kecepatan hantar sarap itu di satu sisi terkait dengan kecepatan hantar sarap di sisi lain perubahan glukosa ke sorbitol membutuhkan NADPH ini maaf panahnya terbalik ini mestinya dari NADPH digunakan oleh aldose reduktase kemudian menjadi NADP sehingga NADPH berkurang kofaktor untuk pembentukan nitrit oksidenya juga menjadi turun akibatnya produksi NO berkurang nah di sisi lain glukosa di dalam sel membentuk advanced glycosylation and products nah peningkatan H ini menyebabkan gangguan fungsi nitrit okside oleh karena itu rendahnya produksi nitrit okside ditambah dengan gangguan fungsi NO menyebabkan berkurangnya kapasitas fasodilatasi dan akibatnya adalah aliran darah di dalam saraf berkurang dan akibatnya terjadi kerusakan kerusakan saraf serabut saraf itulah bagaimana patogenesis neuropati diabetes yang berawal dari persisten hiper ligemia selamat sekalian dengan menyadari atau memahami bagaimana patogenesis neuropati diabetes terjadi maka kita bisa membayangkan ada stage ada tahapan tahapan neuropati diabetes nah kejadian tahap atau tahapan pertama tentu adalah tahapan yang subclinical atau neuropati fungsional yang berubah baru pada tataran biokemis belum terjadi kerusakan belum terjadi kerusakan anatomi patologinya belum ada baru fungsi yang terganggu dan ini masih reversible tentu dan yang kedua gangguan sudah terjadi pada struktur sehingga disebut clinical evidence neuropati ada kerusakan pada struktur sebagian satansi reversible kalau kita lihat pada gambar yang di kanan jadi ini pada awal diabetes sesuai dengan waktu awal diabetes yang hijau ini adalah normal yang kuning ini masih reversible karena masih fungsional neuropati dan karena waktu berjalan terus hiperglykemia terus maka yang irreversible bertambah banyak yang reversible bertambah sedikit dan pada akhirnya yang normal tinggal sedikit yang irreversible makin bertambah banyak sehingga di ujungnya adalah neuronal death atau kematian saraf selamat sekalian bagaimana kita membuat diagnosis tentu sebagai seorang dokter kita selalu mengawali dengan anamnesis apakah kejadiannya baru atau sudah berlangsung lama pada physical diagnosis kita bisa atau physical examination kita bisa melakukan pemeriksaan refleks kemudian pemeriksaan penunjang kita bisa menggunakan monofilamen atau biotesiometer bisa juga mengukur heart rate apa namanya heart rate dengan tes falsafah dan lain-lain yang semua semua itu tadi untuk membantu sampai kepada diagnosis neuropathy ini adalah pemeriksaan-pemeriksaan yang relatif sederhana dan ini mudah-mudahan bisa dikerjakan dan studi lain atau diagnosi tes lainnya adalah menggunakan garputala kita lihat seperti ini kemudian juga ini adalah nerve conduction velocity measurements jadi pengukuran kecepatan hantar saraf itu dengan elektromiografi sewat para guru besar sewat senior dan sewat sekalian yang saya hormati bagaimana manifestasi klinis kadang-kadang kita berhadapan dengan variasi yang sangat lebar ada yang datang dengan kesemutan ada yang datang dengan baal ada yang datang dengan nyeri dan ternyata memang manifestasi klinis neuropati itu tergantung pada serabut saraf yang terkena serabut saraf yang terlibat misalnya pasien datang dengan keluhan nyeri neuropati itu yang terkena adalah alfa serabut saraf delta dan c ada delta dan c misalnya bisa juga terkena di bagian besar ada yang terkena diffuse secara keseluruhan ada yang long ada yang panjang ada yang secara besar semua itu memang demikian adanya dan memang oleh suatu penelitian dikatakan bahwa saraf afren dan saraf afren itu tidak dipengaruhi saraf bersama-sama atau simultaneus sehingga apa akibatnya yang kita bisa lihat adalah manifestasi yang bervariasi jangan sekalian tadi saya sudah singgung sedikit mengenai pain yaitu pada saraf 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 yang A delta dan C neuropatik dengan nyeri atau pain neuropatik ini menimbulkan berbagai masalah kalau kita lihat disini ada kesulitan tidur rasa tidak bertenaga mengantuk dan lain-lain yang kesemuanya ini tentu akan berakibat gangguan fungsi kita sehari-hari kita sehari-hari menjadi sangat terkendala karena kurang tidur merasakan nyeri kemudian merasa tidak bertenaga oleh karena itu akan sangat ideal ketika berhadapan dengan pasien-pasien seperti itu melakukan pendekatan secara keseluruhan baik untuk pain-nya untuk kecemasannya untuk gangguan tidurnya sehingga diharapkan dengan menurunkan pain jadi utamanya adalah menurunkan pain maka akan dapat memperbaiki kapasitas fungsi kita sebagai manusia kemudian akan memperbaiki status psikologi memperbaiki kualitas tidur dan akan memperbaiki secara keseluruhan adalah kualitas hidup kita oleh karena itu diagnosis itu penting karena dengan diagnosis kita dapat melakukan tata laksana sesuai dengan dasar yang mendasari yang menjadi latar belakang diagnosis tersebut selamat sekalian ini ada suatu studi seperti kita tahu metformin merupakan first first line treatment pada diabetes namun metformin pada sebagian individu menyebabkan malabsorpsi vitamin B12 oleh karena itu disampaikan ada studi membandingkan antara yang dapat placebo dan yang dapat metformin diberikan 3x850 dibandingkan dengan placebo dan didapatkan bahwa long term treatment dengan metformin meningkatkan risiko vitamin B12 defisiensi dan peningkatan homocysteine concentration sementara kita tahu bahwa vitamin B12 defisiensi itu dapat dicegah oleh karena itu regular measurement B12 selama pengobatan jangka panjang metformin itu dianjurkan jawab sekalian ini dua slide terakhir perkembangan neuropati diabetes dan progresinya tentu dipengaruhi oleh berbagai hal salah satunya dan yang utama adalah poor glycemic control dan peningkatan usia dan lain-lain sampai kepada renal failure nah kita sampai pada summary jadi ibu bapak dan sejauh sekalian under diagnosis of polineuropati diabetes ya ini menimbulkan masalah besar yang tersembunyi karena karena tadi pasien yang tidak sadar tentang adanya neuropati berisiko terjadinya luka dan luka itu kalau tidak disadari juga maka akan menimbulkan masalah yang lebih besar sehingga menimbulkan impact kualitas hidup baik dari simptom neuropatinya maupun karena penyakit diabetic foot ulcer apalagi kalau terjadi amputasi bahkan risiko kematian yang meningkat dan diketahui bahwa hiperglykemia adalah yang menjadi pangkal dari kejadian komplikasi neuropati oleh karena itu kewaspadaan dan sense of urgency diantara kita sebagai penyakit kesehatan dan pasien tentu perlu terus ditingkatkan dan diagnosis yang awal akan memberikan kesempatan yang lebih baik untuk memperbaiki outcome pada pasien demikian sejawat sekalian yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat terima kasih dokter Roy saya saya kembalikan tetapi sebelum saya kembalikan saya akan memberi kesempatan selanjutnya kepada dokter Roy dokter Roy Sibarani untuk menyampaikan topik the role of micronutrients in diabetes neuropati saya kira ini merupakan kelanjutan topik pertama tadi bagaimana tata laksana dengan micronutrient saya bersilakan dokter Roy terima kasih Prof. Ipam saya izin berbagilah ya baik terima kasih Prof. Ipam terima kasih sudah membuat pasti presentasi saya jadi lebih mudah karena sudah diawali dengan sesuatu penjelasan yang luar biasa baik terima kasih juga untuk Panitia Jakarta Diabetes Meeting ke-30 sudah mengajak saya untuk ikut berdiskusi tentang masalah-masalah yang terakhir dan mutakhir dari kedokteran dan terima kasih untuk sponsor saya adalah Roy Panusunan Sibarani saya bekerja di Bogor dan ini adalah disclosure saya dan ada judul kita seperti Prof. Ipam sudah sebutkan adalah bagaimana pentingnya konsep micronutrient pada diabetik neuropati akan saya bagi dalam lima garis besar oke agak susah yaitu yang pertama adalah tentang mikrovaskular disfungsi pada pasien-pasien diabetes yang kedua tentang micronutrient status pada pasien diabetes kita lalu pengobatan yang sekarang sedang muncul untuk pengobatan diabetik neuropati dan kemudian bagaimana sebetulnya fixed dose kombinasi apakah memang bisa untuk membantu kita dari kombinasi antara high dose vitamin B1 B6 dan B12 dan kemudian take home notes dan sekarang kita sampai kepada mikrovaskular disfungsi karena sudah disebutkan dengan jelas oleh Prof. Imam tentang mikrovaskular disfungsi kita memang terkejut 2 tahun 3 tahun terakhir ini karena kita menyadari bahwa pada pasien-pasien diabetes di Indonesia yang kontrol sesudah gula darahnya tidak terkontrol dengan baik ternyata kita menemukan begitu banyak terjadi komplikasi apakah itu mikrovaskular komplikasi yang paling banyak 77,4% dan makrovaskular komplikasi 17,2% data ini diambil dari data discovery di Indonesia yang mengikuti pasien-pasien selama 3 tahun dan kalau dilihat disini ternyata perivera neuropati adalah komplikasi mikrovaskular yang paling banyak ditemukan dari komponen mikrovaskular komplikasi ini kita ketahui memang mikro dan makrovaskular merupakan suatu faktor risiko untuk komplikasi dan kalau kita sudah menemukan komplikasi seperti ini kita juga sudah tahu bahwa problematik akan timbul baik untuk pengobatan ataupun prognosisnya sedikit kita ingin melihat tentang mikrovaskular unit sebetulnya karena mikrovaskular unit ini akan menggambarkan bagaimana eratnya kontak antara sel dan pembuluh darah yang menyertainya untuk bisa menimbulkan kerusakan yang permanen kalau kita lihat disini yang disebut dengan mikrovaskular unit itu terdiri dari sel somatik jaringan yang bersama-sama dengan mikrovaskulatur yang memberi darah kepada mereka dan gula atau diabetes bisa merusak komponen persahabatan ini dan kalau kita lihat makin lama kalau gula makin banyak hal yang paling sering terjadi pada injuri untuk mikrovaskular adalah peningkatan daripada permeabilitas membran meningkatnya endothelial permeabilitas lalu perisid yang hilang dan kemudian kapiler menjadi menipis dan kemudian gangguan kerusakan dari pembentuk vaskular yang baru yang kita lihat dan di samping itu di samping pembuluh darahnya yang rusak ternyata selnya juga bisa menjadi rusak sel somatik jaringan misalnya bisa terjadi aktivasi yang berlebihan dari mikroblia ataupun juga terjadi simpatetik overaktivity dan yang paling banyak dibicarakan adalah adanya inflamasi dari perifaskular jadi dari lemaknya dan untuk diabetik neuropati sekali saya akan sedikit membahasnya dan hampir sama dengan yang disebutkan oleh Profitab tadi bahwa untuk diabetik neuropati kerusakan lula yang banyak dan kemudian fatty acid yang banyak itu akan membanjiri mitokondria sehingga akan menyebabkan disfungsi daripada mitokondria disfungsi ini akan mengarahkan misalnya dengan peningkatan diet namfosfatase yang mengarahkan seluruh reaksi menjadi suatu reaksi pentos fosfat pathway yang sebetulnya bukan reaksi yang baik lalu disfungsi daripada mitokondria ini akan berlangsung terus dengan peningkatan dari reaktif oksigen spesies dan juga dengan suatu kerusakan atau stres karena yang tidak bersifat enzimatik seperti karbonil stres reaktif oksigen spesies ini akan menghancurkan DNA dan akan meningkatkan PARP yaitu poli ADP ribose polimerase yang sebetulnya adalah suatu coding gene karena kalau coding gene yang dirusak maka akan terjadilah penurunan daripada ATP penurunan dari NAD seperti yang Prof Imam tadi sudah sebutkan di mana grisril 6-phosphate hidrogenase juga akan berkurang akibatnya yang terjadi seperti tadi dibicarakan adalah poliolnya meningkat advanced glukose and product meningkat protein kinase juga naik dan juga hexosamin seperti yang disebutkan tapi tidak cuma itu saja yang terjadi endoplasmic reticulum yang menyebabkan karbonil stress yang bukan disebabkan oleh enzimatik akan menurunkan semua proses-proses yang baik dalam respons daripada gene dan ini akan memperburuk faktor-faktor yang akan menyebabkan inflamasi keluar baik GNK IKK atau MPG dan diperburuk lagi karena reseptor daripada advanced glukose and product menerima begitu banyak sampah-sampah advanced glukose yang akhirnya akan meningkatkan meningkatkan inflamasi dan faktor inflamasi lain disamping juga terjadi resistensi insulit dan ini memang saya sebutkan sedikit lebih dalam karena kita akan berbicara tentang 4 faktor atau 4 proses yang Prof. Imam tadi sebutkan tentang poliol pathway kemudian juga ada increasing production advanced glukose and product activation of protein kinase C dan exosamin pathway nah proses ini memang patogenesis dari diabetic neuropathy itu memang kompleks karena meliputi begitu banyak faktor dan kalau kita lihat baik metabolik ataupun vaskular yang juga terpengaruh kita lihat di sini gambaran dari pasien-pasien diabetes tanpa neuropathy pada nervous solarisnya dan ini untuk mereka yang dengan diabetic neuropathy dan kita lihat ini semuanya mengecil dan menebal dan resiko ini memang saling bergabung ya baik dengan mikrofaskular dengan makrofaskular dan sekali lagi tadi sudah disebutkan poor metabolic control jadi kalau gula darahnya tinggi dislipidemia berat badan tinggi merokok ada mikroalbuminuri dan terdapatnya retinopathy itu sangat berhubungan dengan dietit neuropathy baik yang kedua garis besar kita kita berbicara tentang mikronutrien pada orang-orang diabetes nah teman-teman sejawat sekalian ini adalah isi makanan kita sehari-hari ini adalah makanan pagi makan siang dan makan malam yang dianjurkan memang terdiri dari air asam amino disini ada histidine isolisine vitamin apakah asam ascorbat vitamin A D E K tiamin dan kita lihat vitamin-vitamin lainnya kita ketahui vitamin itu sebetulnya sesuatu yang tidak bisa dibentuk oleh tubuh kita tetapi kita perlukan dari luar makanya kita memerlukan hubungan yang baik dengan alam kita karena kita masih tergantung karena kita tidak bisa membentuknya lalu ada juga konsep kholin kemudian sumber energi asam lemak misalnya asam linoleat ataupun asam alfa-linolenat lalu mineral seperti kalsium fosfat magnesium besi seng kuper mangan iodium selenium dan juga elektrolit natrium kalium dan klorida dan ultratris elemen jadi cuma diperlukan kurang dari satu miku misalnya seperti arsenik ataupun juga chromium yang diperlukan dalam bentuk yang kecil tetapi ternyata menurut para ahli sampai saat ini tidak ada bukti yang jelas tentang keuntungan memberikan herbal atau non-herbal seperti vitamin untuk suplementasi pada pasien-pasien diabetes ya memang tadi sudah disebutkan metformin diasosiasikan dengan vitamin B12 yang berkurang tetapi memang belum ada testing yang cukup untuk membuktikan bahwa kita harus memberikan suplementasi lebih kecuali memang ada catatan dari American Diabetic Association yang mengatakan kalau pasien-pasien yang rendah kalori atau memang orang tua wanita hamil dan juga vegetarian kita harus pertimbangkan untuk memberikan vitamin multivitamin mikronutri kepada pasien diabetes kita tapi di pihak lain ada laporan yang menunjukkan bahwa mikronutrien itu sering dirusak oleh karena diabetes yaitu terjadinya suatu peningkatan dari kencing dan juga urin yang meningkat misalnya poliuri dari pasien diabetes itu sering menyebabkan berkurangnya meningkatnya ke cairan dari tubuh dan akan mengurangi protein mengurangi plasma level jadi mengurangi mikronutrien yang kita perlukan dan juga akan memberikan suatu perubahan dari protein metabolisme yang akhirnya meningkatkan kebutuhan metabolik akibatnya baik pada eksesif urin ataupun waktu kita berkeringat karena hipogliken misalnya ini akan terjadi pengurangan daripada sesuatu yang kita perlukan secara pasti mikronutrien itu nah teman-teman sejawat sekalian jadi kalau boleh kita bikin satu catatan ternyata ada beberapa mineral vitamin dan mineral yang diperlukan khusus untuk diabetes yaitu chromium zinc calcium vanadium selenium dan untuk vitaminnya memang disebutkan adalah vitamin A beberapa selected B vitamin kemudian vitamin C dan vitamin E nah ternyata kalau memang misalnya kita mengatakan tidak perlu melakukan suplementasi ada satu penelitian yang menarik dari Pak Frit yang memperlihatkan bagaimana pasien-pasien yang diberikan suatu suplement akan memberikan memberikan hasil di mana Michigan score instrumentnya menjadi lebih rendah apakah dia diberikan vitamin C vitamin E untuk yang MV plus vitamin B untuk yang MVB maka kita lihat ternyata perbandingan dari baseline untuk pasien-pasien yang diberikan suplementasi ternyata lebih baik dan ini B nya 0,02 untuk yang diberikan kalsium vitamin C dan vitamin E ataupun kalau ditambahkan vitamin E B nya 0,01 jadi kontroversi ini memang selalu berjalan terus dan saya kira kita perlu bijaksana untuk menyimak apa hasil-hasil yang dilakukan tapi memang hasil ini bisa menjadi pertimbangan kita untuk memberikan suplementasi mikronutrien yang bisa menurunkan gejala-gejala daripada diabetes diropati seperti yang dilakukan oleh penelitian ini apa sih obat-obat yang sekarang sedang tumbuh dan dibicarakan untuk pengobatan diabetes ini saya ambil dari endocrine review yang menuliskan bahwa pengobatan daripada diabetes polineuropati saat ini antara lain adalah alfa-lipoic acid aktofagin benfotiamin pirenzepin metans tokotrienol ara phvgf nahatunamima genes transverse human hepatocyte growth factor dan anti-inflammatory drug khusus untuk yang saya berikan kuning ini karena mereka ini ternyata mengandung vitamin B jadi benfotiamin dianjurkan untuk memberikan 2x300 mg sementara metans itu terdiri dari metilfolat metcobalamin lalu bagaimana cara kerja mereka kembali kepada gambar yang tadi kita lihat pada awal dimana alfa-lipoic acid itu memperbaiki disfungsi daripada mitokondria lalu aktofagin akan memperbaiki susunan pada respons jinnya saya juga belum tahu ini cuma tertulis seperti itu lalu GLP-1 reseptor agonis akan memperbaiki untuk kepekaan daripada insulin menjadi lebih baik anti-inflammatory drugs akan bekerja pada konsep cytokine jadi kalau ada terbentuknya cytokine yang baru akan diatasi oleh anti-inflammatory dan khusus untuk benfotiamin atau B1 yang kita lihat disini adalah pada awalnya oleh karena stres mitokondria yang menyebabkan PARP jadi naik jadi coding jennya jadi kacau yang kemudian dehidrogenasenya juga jadi turun dan reaksi ini tidak terjadi ini akan dihentikan oleh benfotiamin atau vitamin B1 dalam dosis yang besar ya nah kemudian kita lihat memang ada penelitian-penelitian yang memang sudah menunjukkan bahwa dosis besar daripada pengobatan tiamin itu pada pasien diabetes dengan mikroalbuminuri akan memperbaiki memperbaiki mikroalbuminuri tersebut dan ini dilanjutkan dengan satu keterangan sebagai berikut jadi kalau glukosa itu naik dan glukosa nafosfatase naik dan fructosa nafosfatase kemudian berubah lalu ini akan kita lihat reaksinya yang terjadi adalah seperti tadi Prof. Imam sudah menyebutkan pada hexosamine pathway itu akan terjadi peningkatan dari urine diposfat NAC glucosamine yang akan menyebabkan suatu kerusakan dari ekspresi jin kita lihat disini jennya jadi tidak bisa bekerja sehingga ekspresinya tidak akan menurun dan terjadi perubahan daripada ekspresi jin yang kita sebut dengan kognisi disfungsi tetapi kalau kita memberikannya pada dosis vitamin tiamin yang besar dikatakan reaksi daripada pentos fosfat pathway itu akan direduksi karena dia akan teralih ke sebelah kiri dan basal ekspresi ekspresi itu akan kembali normal ini teori yang diungkapkan bagaimana sebetulnya tiamin bisa membantu untuk reverse jadi untuk mengembalikan fungsi yang tadinya tidak berjalan fungsi atau jen ekspresi menjadi kembali normal dengan merubah pantos fosfat pathway selain itu juga kita punya banyak data dimana pada pasien-pasien diabetes kita itu yang mempunyai gangguan polineuropati ternyata vitamin B1-nya juga berkurang ya pada dan B6-nya juga kurang sehingga kita juga harus berpikir bagaimana tentang suplementasi yang seharusnya bisa kita lakukan lalu untuk vitamin B6 ternyata vitamin B6 grup yaitu piredoxamin dan piredoxal yaitu aminnya bentuk aktifnya ternyata bisa menghambat radikal superoksida yang terbentuk pada glukosa yang tinggi dan mencegah pembentukan glikosilasi protein dari natrium karium ATPase jadi dia tidak berkurang reaksinya jadi mencegah penurunan reaksi atau aktivitas dari N-ATPase sehingga kalau kita sebut ini dia akan membentuk suatu link enzimatik dengan lisin dalam suatu basal shift sehingga reaksi akan bisa segera terjadi reaksi yang diperlukan ini dibuktikan juga dengan beberapa penelitian yang kita lihat bagaimana pemberian piredoxal piredoxamin dan piredoxin akan memperbaik menghambat superoksida radikal dilihat dari gambar di sebelah dan juga kemudian mencegah aktifasi dari protein kinase C dan kemudian mencegah pembentukan AGS kita lihat dalam gambar di sini bagaimana pada high glucose yang tidak diberikan piredoxin itu akan lebih tinggi dan mencegah pengumpulan daripada sorbitol nah ini sudah dikatakan tadi sudah kita bahas tadi bagaimana metformin itu membuat absorpsi daripada vitamin B12 pasien-pasien diabetes jadi berkurang baik yang berikutnya yang terakhir adalah tentang fixed dose kombinasi dari high dose vitamin B1 B6 dan B12 sangat menarik tadi sudah diungkapkan oleh Prof. Imam pada pembicaraan sebelumnya tentang bagaimana tingginya angka periviral neuropathy di Asia Tenggara khususnya di Indonesia tetapi ada satu juga data yang menunjukkan bagaimana terjadi adanya kerusakan dari status vitamin D pada pasien-pasien diabetes di kedua di Indonesia yang berhubungan dengan fungsi ginjalnya kita tahu memang ginjal salah satu yang paling sering menjadi ujung komplikasi pasien diabetes di Indonesia penelitian ini melibatkan empat senter dan dilihat empat grup kontrol diabetes yang dengan albumin yang normal mikro ataupun dengan makro dan ada 154 tipe dua diabetes dengan 44 kontrol didapatkan ternyata ada ada gangguan daripada mishandling daripada tiamin pada mereka yang ada gangguan ginjalnya ya terutama apakah itu mikroalbuminuri atau makroalbumini yang meningkatkan degradasi dari vitamin vitamin B6 dan akan menyebabkan resistensi untuk vitamin B12 untuk pasien-pasien tipe 2 diabetes di Indonesia sehingga dianjurkan suplementasi vitamin B1 B6 dan B12 dianjurkan dan penting berguna untuk pasien-pasien diabetes di Indonesia satu lagi yang terakhir adalah penelitian yang menarik sekali yang dilakukan oleh teman-teman kita dari neurologi yang mengobati gejala-gejala peripheral neuropathy dengan fixed dose kombinasi hasilnya kelihatannya sangat menjanjikan dilakukan suatu studi yang disebut dengan Nehobion Non-Interventional Studi atau Nenoin yang memberikan vitamin B1 100mg B6 100mg dan B12 yang kita lihat ada terbagi dalam beberapa tahapan dengan B1 sebagai baseline dan V2 hari ke-14 V3 hari ke-30 V4 hari ke-60 dan V5 hari ke-90 dan ada 411 pasien dan hasilnya memang kita melihat terdapat penurunan statistik pada hari ke-14 dari seluruh gejala yang digabungkan ya dalam penelitian ini yang mencatat bagaimana gejala-gejala yang membuat pasien menjadi kualitas hidupnya terganggu dan kalau dilihat kalau dibandingkan dengan visit 5 juga masih terbukti ada penurunan daripada gejala-gejala yang mengganggu pada pasien-pasien diabetes dan kalau kita lihat relief daripada gejala-gejala itu bisa kita lihat juga pada rasa apakah burning rasa nyeri yang sakit paresthesia ataupun numbness yang bisa memberikan reduksi pada hari ke-14 baik saya kira kita akan sampai kepada take-home message sekali lagi kita akan mengulangi apa yang bisa kita perlajari pada hari ini yaitu bahwa tipe 2 diabetes adalah suatu major dan independent risk faktor untuk mikrovaskular dan makrovaskular complication patogenesis dari diabetic neuropathy itu kompleks sekali mikronutrien itu rusak oleh karena adanya mikronutrien rusak oleh karena diabetes dan ada gangguan pada vitamin B status untuk orang-orang diabetes di Indonesia terutama dengan gangguan ginjal dan fix kombinasi fix-disk kombinasi dari vitamin B1 B6 dan B12 itu efektif dan sangat ditoleransi untuk pasien-pasien yang dengan gejala ringan ataupun sedang pada pengobatan peripheral neuropathy akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan lega saya senang sekali hari ini bisa bicara dengan Prof Imam jadi saya bersama Dave Dave itu adalah diabetes audiovisual edukator mengucapkan terima kasih untuk perhatiannya terima kasih selamat siap terima kasih baik jadi kalau untuk case finding memang memang membutuhkan kesabaran ya dokter Roy ya ya membutuhkan kesabaran saya bisa saya bisa mengerti sebenarnya bagaimana teman-teman di lapangan itu tidak cukup waktu ya betul karena pertama mengelola diabetesnya sendiri memang tidak sederhana ya gula darah susah dicapai apalagi kalau ada keterbatasan obat sehingga berpikir ke arah lain itu sudah sudah terblok ya ketika mau nambah obat ini tidak bisa mau nambah obat itu tidak bisa tidak sanggup sehingga ya memang ini membutuhkan membutuhkan terobosan ya istilahnya membutuhkan dukungan ya dari semua pihak tentu penyediaan alat-alat itu karena kan itu sebetulnya alat sederhana garykala ada monofilamen itu sederhana tapi sering tidak dimiliki sering tidak dimiliki masalahnya tentu apa namanya tadi mengelola diabetes sendirinya itu memang masih susah saya kira informasi terkait dengan besaran masalah kalau sudah terjadi diabetes food ulcer nah ini mesti didengung-dengungkan ya diabetic food ulcer apalagi kalau sudah amputasi maka resiko kematian itu menjadi meningkat ini istimewa data tadi itu data yang dari regio Asia Tenggara tadi dokter Roy iya diabetic food ulcer dengan amputasi resiko 5 tahun kematian itu 70 sekian 70 sekian persen itu ini menjadi catatan penting kita lihat sudah ada beberapa dokter Roy pertanyaan iya oke kita jawab dari atas dulu ya Prof izin Prof untuk pemberian suplementasi vitamin B apakah lebih baik yang sediaan vitamin B dalam satu sediaan atau bisa hanya sediaan vitamin B12 atau mekobalamin saja pada pasien narkopati diabetic kalau saya menjawabnya lebih baik kita dalam satu kemasan karena dia akan jadi lebih adherence kalau Prof Iman bilang gimana ya tentu itu dari studi kan menggunakan yang kemasan jadi satu masalahnya adalah kita ini ada di lapangan di puskesmas yang tentu ketersediaan kemasan kemasan seperti itu tidak ada saya kira kalau memang tidak ada kita gunakan yang terpisah juga tidak apa-apa boleh ya boleh juga boleh artinya komponennya ada setuju dan setiap pasien itu beda ya Prof tidak sama jadi memang kalau memang ada bisa dalam terpisah lebih mudah kita bisa berikan lalu ada pertanyaan lagi apakah food bat dengan magnesium sulfat bermanfaat untuk mengurangi gejala neuropati diabetik kalau saya tidak ada data sih Prof tapi menurut saya bikin nyaman aja kali ya apalagi kalau pakai dipijit-pijit gimana Prof iya iya belum ada studinya saya ingat baik ada pertanyaan satu lagi dari dokter Kus Puji Dewi Tanto pendapat dokter mengenai stem cell saat ini untuk diabetik neuropati gimana Prof saat ini stem cell yang berkembang memperbaiki ini apa namanya mengubati neuropati ini belum ada dokter sekarang yang sedang berkembang itu adalah memperbaiki ini apa namanya memperbaiki aliran darah untuk kaki diabetes kemudian juga untuk ke arah pankreas tapi ini masih yang ke arah pankreas masih dalam studi masih belum bisa dilaporkan jadi kalau untuk neuropati belum ada dokter oke setuju setuju Prof ini ada dari dokter Wismandari juga apa peran vitamin B pada severe neuropati padahal kita tahu pada yang severe sebagian besar sarapnya sudah terjadi kerusakan yang irreversible kalau dari saya dulu ya Prof jangan yang gampang saya dulu ya bilang ya yang susahnya buat Prof Imam sejujur kan teman-teman jadi kalau dari saya saya cuma data yang ada di gambaran tadi itu adalah gambaran untuk mereka yang baik untuk penelitian yang dilakukan di luar apapun di sini itu pada mereka dengan mild dan moderate neuropati tapi tidak ada data pada severe neuropati tapi menurut hemat saya sih ya kita harus segera mencegah mereka untuk severe neuropati supaya jangan sampai dari mid dari mild ke moderate menjadi severe itu dari saya Prof Imam ya kurang lebih sama dokter Roy kalau tadi yang saya buat tahapan neuropati diabetes tadi ada fungsional ada struktural ada yang terakhir adalah neuron death jadi kalau sudah yang terakhir tentu apa namanya akan sulit atau lebih sulit bukan tidak bisa karena dalam gambar tadi masih ada sedikit komponen yang normal pada pada akhir dari apa ya istilahnya akhir perjalanan jadi kalau ditanya apakah bisa tentu lebih sulit jawabannya bukan kita tidak bisa mengatakan tidak bisa saya kira itu tetap ada peluang dan faktor-faktor lain juga diperbaiki ya Prof ya ini ada pertanyaan dari lucu banget kita ngobrol-ngobrol berdua jadi kayak lagi di kamar koas lagi jaga malam izin bertanya Prof apakah neuropati diabetik dapat sembuh atau akan terus diobati secara simptomatis dan izin bertanya juga untuk Dr. Roy apakah ada bahayanya bila terlalu banyak mengkonsumsi vitamin B dosis besar terima kasih untuk Prof Imam itu apakah ada neuropati diabetik dapat sembuh atau harus kita obati secara simptomatis baik terima kasih secara teoretis Dr. Roy secara teoretis bisa kembali kenapa saya katakan demikian karena tadi tahapan tahapan neuropati diabetes itu adalah ada yang namanya tahapan fungsional kalau baru gangguan fungsional belum ada kerusakan struktural maka tadi misalnya stimulasi protein kinase C tadi kita bisa cegah sehingga tidak terjadi ujungnya adalah kecepatan hantar sarafnya menjadi berkurang nah itu kita bisa kalau ketika itu berkurang kita bisa segera obati maka bisa kembali nah yang menjadi masalah ialah pasien yang datang ke kita atau kita sendiri ini kadang-kadang kita jangan menyalahkan pasien kita sendiri kadang-kadang terlambat mendeteksi adanya neuropati nah kalau sudah terjadi seperti itu neuropatinya sudah berat apalagi berat ya tentu tidak bisa kembali seperti sediakala karena sudah terjadi kerusakan secara struktural saya kira demikian dokter terima kasih terima kasih yang satu saya coba jawab apakah ada bahaya bila terlalu banyak mengkonsumsi vitamin B dosis besar pada dasarnya sih memang vitamin diperlukan dalam bentuk cuma sedikit dari luar dan kalau kita memberikan dengan dosis yang besar pasti ada contohnya juga kontroversi tentang pemberian dosis besar dari vitamin D tetap berlangsung tetapi menurut hemat saya yang paling baik adalah vitamin B dosis besar itu dianggap sebagai suatu pengobatan jadi nilai treatmentnya bukan cuma sekedar vitamin saja tetapi dianggap pengobatan dengan arti kata harus dipantau oleh dokter kalau memang kita memberikannya kita mintalah pasien untuk kontrol dengan baik dan kita melihat efek-efek yang bisa terjadi dari perubahan-perubahan yang lain memang satu bagian dari satu proses yang rumit dan juga bagian dari yang saling tumpang tinggi jadi tolong diperiksa terutama untuk gangguan-gangguan yang sifatnya neuromuskular nah yang ini ada pertanyaan lagi nih Prof Imam B12 apakah lebih baik pakai metikobalamin atau syanokobalamin saya saya kira sama aja kalau saya saya sama aja gak tau nih gak ada aligisi pula disini tapi yang berikutnya dari dokter Sofian saya bisa jawab ada izin tanya apakah ada manfaat alfa-lipoid asid dalam pengobatan neuropati tadi kita sudah melihat gerang desain daripada pengobatan terbaru dari neuropati diabetes dimana asam alfa-lipoid itu memperbaiki disfungsi daripada mitokondria sehingga reaksi sel itu semuanya reaksi jin itu akan kembali normal itu yang saya bisa jangka lalu yang mana nih kita tinggal satu menit lagi Prof Imam apakah neuropati diabetes apakah neuropati diabetes itu sifatnya oh Prof Imam udah bilang ya tadi bisa ya memang kita mengharapkan dia bisa reversible yang terakhir nih Prof saya kira dari dokter Sofian Bunyamin bagaimana membedakan gangguan masih fungsional atau struktural apakah ada pemeriksaan neurologi secara khusus ya saya membayangkan begini dokter Roy jadi memang idealnya idealnya disarankan di diabetes care itu di American Diabetes Association dikatakan bahwa pertama diagnosis tipe 2 jadi artinya kalau ada tipe 2 diabetes diabetes didiagnosis langsung dilakukan evaluasi terhadap kemungkinan neuropati ya kalau pada tipe 1 itu biasanya pada tahun kelima baru dianjurkan untuk evaluasi neuropati nah kalau pasien itu tidak ada keluhan kalau pasien itu tidak ada keluhan dan kalau kita ada fasilitas maka dianjurkan pemeriksaan kecepatan hantar sarap itu itu akan memberikan atau mendapatkan gambaran apakah ada atau tidak nah pada kondisi itulah yang dapat dikatakan ini masih fungsional karena ada gangguan kecepatan hantar sarap tapi tidak dirasakan tetapi sebenarnya elektricitynya sudah berubah jadi ini secara fungsi sudah terdapat gangguan nah pada kondisi itulah intervensi sebaik-baiknya karena tadi dasarnya adalah hiperglykemia persisten maka penekatannya dari sana dulu nah kalau untuk yang sudah struktural umumnya sudah disertai dengan keluhan nah kalau sudah dengan keluhan ya pemeriksaan fisik biasanya tertangkap itu dokter Roy anamnesis pemeriksaan fisik menggunakan garputala atau monofilamen atau biotesiometer itu biasanya tertangkap kalau sudah ada struktural damage kira-kira begitu demikian dokter Sofyan terima kasih wah betul-betul jawaban pamungkas dari prof. imam untuk kita hari ini yang betul-betul bisa menjadi sesuatu yang bisa kita bawa pulang untuk teman-teman sejawat sekalian dan saya kira waktunya sudah habis prof. imam sangat menyenangkan dan membuat saya bangga bisa berbicara bersama-sama dengan dalam satu layar bersama sahabat saya dari saya masih kecil sama-sama dokter Roy saya juga senang bisa bersama dokter Roy terima kasih ya jadi pokoknya kita usahakan jangan ada komplikasi pada pasien usahakanlah case finding lebih cepat lebih baik dan jangan lupa kontrol metabolik adalah satu hal yang paling perlu kita lakukan dan juga untuk melakukan suatu perubahan dari modifikasi pola hidup saya kira waktunya sudah habis untuk saat ini terima kasih prof. imam sebekti terima kasih untuk semua paparannya dan juga pesannya dan terima kasih jdm jangan lupa besok kita masih ada acara untuk Jakarta diabetes spitting hari minggu besok jadi saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian semuanya salam dan salam sehat selamat menikmati selamat menikmati